ini adalah korban dari servis dadakan jangan-jangan komponen ini yang rusak cabut jangan-jangan komponen ini yang rusak cabut akhirnya handphone ini hancur berantakan ini adalah motorola smartphone tpm dengan kode produk XT1663 handphone ini masuk barusan aja kata usernya pertama kali enggak bisa dicas ini sepertinya sudah pernah di service bautnya sudah tidak ada lagi Coba kita buka injektor simnya keluhannya hanya karena enggak bisa dicas kita lihat Hai apa yang terjadi ini stik jarinya apa yang terjadi dengan handphone ini dia sudah menggunakan charger tpc Hai fast charging Hai ada fleksibel untuk sidik jari Wow ternyata ini handphonenya udah pada hancur hancur banget loko bisa seperti ini ya ini servisnya Aduh gimana ya ini Hai mesin handphone ini sudah porak-por anda kelihatannya Hai ada beberapa komponen yang sudah tercabut Hai ini adalah korban dari servis dadakan makanya teman-teman hati-hati kalau memilih servis lihat-lihat dulu karena sekarang maaf ya ini cuma mengingatkan begitu banyak servis handphone profesi servis handphone dijadikan tempat pelarian karena tidak adanya lapangan pekerjaan jadi Hai hanya karena udah bisa bongkar casing udah buka servis handphone kasihan konsumen contohnya seperti ini handphonenya hancur kerusakan handphone ini sebenarnya setelah kami cek itu permasalahan utamanya hanya karena ada satu dioda yang di belakang dari USB tpc nya itu koslet jadi saat dicas arus yang masuk itu ngedrop tertutup oleh dioda tadi yang koslet dioda tadi gunanya untuk menghambat apabila terjadi tegangan berlebihan itu akan putus dan dia akan menyebabkan koslet itu salah satu protek seperti yang dilakukan oleh produsen-produsen handphone sekarang namun saat ini kami lihat di sini mesinnya hancur banget karena ini sudah kesalahan penanggulangan sih Hai jadi servisnya itu jangan-jangan ininya yang rusak dicabut jadi akhirnya hancur Nah kalau sudah begini kita nggak mau kerja kita harus komunikasi dulu sama yang punya telepon yang punya handphone ini karena yang pertama kita menjaga jangan sampai handphone ini hancur dia menyangka kita penyebabnya jadi kita harus kasih lihat dulu sama yang punya handphone Oke kita tutup dulu kalau memang dia oke dengan harga sekian dia oke untuk melakukan service ke kita kita lanjutkan like kita lanjutkan lagi videonya kalau enggak terpaksa goodbye wah salam nih handphone terima kasih demikian video singkat kita kali ini jika bermanfaat jangan lupa share subscribe dukung terus channel kami terima kasih terima kasih telah menonton